Halo Jadulers, kembali lagi bersama saya. Seperti biasanya, saya selaku CEO channel Manusia 1% akan membawa kalian bernosalgia dengan alur film-film Jadul John. Dan tanpa banyak cincong, yuk kita langsung sikat aja alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan situasi di tengah hutan angker ala seroban. Kala itu kedua pemuda yang sedang berburu di hutan tersebut tersesat di tengah-tengah hutan. Yang mana seperti kita ketahui, hutan tersebut hanya dihuni oleh para satwa liar. Bagai bertemu sungai di tengah gurun, tiba-tiba muncul seorang wanita cantik dari balik pepohonan. Kedua pemuda tersebut bernama Bardo dan Harry. Saat ditemui betapa terkejutnya Bardo bagaimana mungkin di tengah hutan angker tersebut tinggal seorang gadis cantik yang bernama Suketi. Suketi sendiri adalah anak dari Kirenga. Selain terkenal angker, Bardo masih tak menyangka bahwa di dalam hutan tersebut terdapat wanita secantik Suketi. Setelah berburu, Bardo memutuskan pulang bersama Harry. Namun setelah melihat kecantikan Suketi, Bardo masih terbayang-bayang wajahnya. Kesokan harinya, Bardo yang sudah tergilah-gilahkan kecantikan Suketi pun memutuskan untuk kembali ke rumah Kirenga dan memberanikan diri untuk melamar Suketi. Dengan alasan yang masih belum jelas, Kirenga menolak lamarannya mentah-mentah. Kala itu Suketi yang kesal pun melampiaskannya dengan menendang sebuah kaleng. Setelah mengetahui bahwa Kirenga menolak lamaran Bardo dikarenakan ia tidak akan mengizinkan Suketi untuk menikah entah apa alasannya. Karena tak ingin mengecewakan Suketi, Kirenga pun kini memperbolehkan Bardo melamar Suketi anaknya. Setelah itu, Bardo pun menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Kirenga, dimana Kirenga meminta kepada Bardo agar pernikahan mereka dilakukan tepat pada malam Satu Suro nanti. Dan acara tersebut harus di tengah hutan alas roban tanpa dihadir oleh siapapun. Dan pernikahan itu harus dilakukan pada malam Satu Suro. Singkat cerita, tibalah saat hari H pada malam Satu Suro dimana segala persyaratan sudah dipersiapkan oleh Kirenga. Pernikahan yang tidak dihadiri oleh siapapun itu berjalan dengan lancar jaya seperti yang diharapkan oleh Kirenga. Setelah ijab kobul, mereka pun berbulan madu lege suami istri pada umumnya. Beberapa tahun telah berlalu, Teriat Suketi dan Bardo terlihat memiliki kedua buah hati yang bernama, Rio dan Preti. Tak hanya dikarunin dua orang anak, ekonomi mereka juga berangsur membaik di mana perusahaan milik Bardo terus berkembang. Pada besok paginya terlihat Mangyanto selaku investor bertamu ke kantor milik Bardo. Ia datang dengan membawa gadis penghibur untuk menyuap Bardo agar tendernya disetujui oleh Bardo. Akan tetapi Bardo enggak menyetujui persyaratan Mangyanto yang dinilai sangat menyelahi aturan sehingga hal itu membuat Mangyanto kuku lutus dan marah. Tak sampai di situ Mangyanto juga berniat untuk menghancurkan perusahaan Bardo. Malam harinya dengan meminta bantuan kepada seorang dukun kondang, Mangyanto terlihat sudah bersekutu dengan dukun sakti itu. Mbak dukun pun menerawang dan menjelaskan bahwa kekayaan Bardo dikarenakan ia menikahi Sundelbolong yang kini sudah berubah menjadi manusia. Sundelbolong tersebut tidak lain dan tidak bukan yaitu Suketi istrinya. Oleh sebab itu, dengan imbalan yang cukup besar ditambah dua tiket umroh, Mbak dukun yang sudah tahu kelemahan Suketi pun memutuskan membantu Mangyanto untuk menghancurkan keluarga Bardo. Sehingga cerita esok harinya, di saat Bardo berangkat ke kantor, Mangyanto and the gang bersama Mbak dukun mendatangi rumah Suketi. Diiringi dengan terjatuhnya, foto pernikahan menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Suketi yang sendirian di rumah tiba-tiba disergap, Mbak dukun bersama Mangyanto. Tak butuh waktu lama Suketi pun berubah menjadi Sundelbolong ketika paku yang menancap di kepala dicabut oleh Mbak dukun tersebut. Tanpa diketahui tetangga, bahkan si bibi yang sedang bermain dengan preti. Mangyanto dengan mudahnya melakukan aksinya tersebut. Tak berselanglah Mario yang pulang dari sekolah pun terkejut dan hanya bisa memanggil-manggil sang ibu ketika mendengar ketawanya. Ketika mendengar telepon dari si bibi, Bardo ditemannya Harry pun segera pulang dari kantor dan mendengarkan penjelasan dari si bibi. Ia masih bingung dengan apa yang dilihatnya dan belum diketahui apa sebab dari itu semua. Singkat cerita, pada malam harinya Bardo kembali ke rumah Kirenga ditemani oleh Harry. Bardo pun menceritakan musibah yang menimpa Suketi istrinya. Kirenga pun memberikan penjelasan bahwa sebenarnya dulu Suketi adalah gadis desa yang dihamili oleh kekasihnya. Ia yang merasa malu atas hilangnya kehormatan pun mengakhiri hidupnya di taat tengah mengandung. Dan akibat peristiwa itu Suketi gentayangan dan menuntut pembalasan kepada orang-orang yang menyakitinya tidak terkecuali kepada para warga biasa yang melintas. Sebagai mantan dukun yang kondang, Kirenga pun menghidupkan Suketi dan dengangkat sebagai putrinya hingga saat ini. Oleh sebab itu, di awal cerita Kirenga pernah menolak lamaran Bardo. Di sini Kirenga menyatakan untuk keturunan Bardo, dinyatakan aman dan seperti layaknya anak-anak manusia pada umumnya. Musibah yang menimpa Suketi ini adalah murni dari sang rival bisnis yang iri melihat kesuksesan Bardo. Mereka sengaja menjatuhkanmu melalui orang-orang pintar. Kedua anakmu itu manusia sejati. Kamu naas bagi Biasi, di mana bisa kita lihat Mangyanto kembali menyatroni mereka dan Biasi harus kehilangan nyawanya setelah melakukan perlawanan terhadap Mangyanto. Di malam ini, ia berhasil membawa kabur Preti dari sana. Ryo yang melihat itu hanya bisa memanggil-manggil dan berteriak dan berharap agar Mangyanto tidak membawa adiknya. Sesampainya di rumah betapa terkejutnya Bardo mendapat dibawa, Biasi sudah tidak bernyawa dan Ryo pun terdiam dan shock setelah apa yang terjadi. Sehingga ia pun tidak bisa memberikan keterangan perial peristiwa yang telah terjadi. Tak berselang lama tiba-tiba telepon berbunyi ternyata Preti sudah berada bersama Mangyanto. Bardo yang masih belum tahu bahwa pelakunya adalah Mangyanto meminta agar Preti tidak disakiti. Saat itu Mangyayat yang berusaha menggendong Preti panik setelah mengetahui bahwa ada polisi menintas di dekatnya. Naas bagi Preti terlihat Preti mengembuskan nafas terakhir ketika Mangyayat tak sengaja terlalu lama mendekat mulutnya. Mangyayat yang panik atas kejadian itu langsung mengirimkan jasad Preti ke rumah Bardo. Bardo yang berlapang dada tak ingin larut dalam kesedihannya. Ia pun meminta pihak berwajib untuk segera mengusut dalang dibalik semua ini. Singkat cerita di malam berikutnya Suketi pun yang kini sudah menjadi sundel bolong terlihat rindu dengan keadaan rumah dan keluarga. Seperti saat masih menjadi manusia, malam ini Suketi memainkan piano untuk mengobati rasa rindunya. Bardo dan Rio pun terbangun setelah mendengar lagu yang biasa dimainkan Suketi. Saat ditemui, Suketi tak mengucapkan sepatah kata pun dan perlahan menghilang di tembok dinding rumahnya. Namun ternyata malam ini Suketi mengunjungi Preti anaknya yang sudah meninggal. Sebagai seorang ibu yang sayang kepada anaknya, ia lalu membongkar kuburan anaknya malam itu juga. Kala itu, Kohaceng yang balik dagang terlihat melintas di sana. Walaupun sudah habis bapaknya, Suketi tetap membaksa Kohaceng untuk melayaninya. Betapa terkejutnya Kohaceng di mana dagangannya yang sudah habis kini terisih kembali. Setelah itu, Kohaceng pun lari ketakutan setelah tahu bahwa Suketi adalah Sundelbolong. Tak sampai di situ saja Mangyayat yang berada di lokasi rumahnya harus gemetar dan salah tembak setelah didatangi oleh Suketi. Dan Mangyayat pun harus berakhir di tangan Suketi. Esok harinya mendengar kabar tewasnya Mangyayat. Mangyayat pun masih belum percaya bahwa semua ini adalah ulah Suketi. Selain itu, terdapat kabar bahwa sebelum meninggal, Mangyayat juga bercerita bahwa ia selalu didatangi Suketi di dalam mimpinya. Di sisi lain, Pak Polisi mencoba memeriksa di mana Preti dikuburkan. Karena sebelum Mangyayat meninggal, beredar info bahwa Kohaceng selaku kang bapau diganggu Suketi yang sedang menggendong anaknya. Namun kejanggalan tersebut tak menemui tanda-tanda pada kuburan Preti. Kala itu, tak hanya Kohaceng yang jadi korban dari kejadian Suketi. Di mana bokir yang kini menjadi penyanyi dangdutop di eranya terkejut setelah dalam perjalanan menuju panggung acara, dirinya dicegat wanita cantik yang mengaku sebagai penggemar beratnya. Wanita tersebut sebenarnya adalah Suketi dan saat kejadian itu, wanita tersebut memperkenalkan diri dengan sebutan namasun. Tak pernah terbayangkan sebelumnya dengan lagu yang berjudul di dalam tembok darita. Kini Bang Bokir sudah berada di sebuah konser dan didampingi oleh Suketi. Belum juga 5 menit, konser Bang Bokir dihentikan setelah kondisi lampu padam. Dan setelah lampu menyala, tiba-tiba mereka sudah berada di tengah padatnya penduduk kuburan. Suketi yang dari tadi bersama mereka ternyata malam ini sudah berubah wujud menjadi sundel bolong. Lampu mati kok jadi sepi? Saat panik melintas, bapak-bapak tua mengendari motor berjalan di seberang kuburan. Namun saat Bang Bokir dan Bang Nurman akan menumpang, tiba-tiba Suketi dengan cepat menyerobot tumpangan itu. Dan selain Mang Yaya, ternyata bapak ini juga ikut dalam kasus penculikan preti. Sehingga pada malam ini, Suketi pun tak segan-segan menghabisi nyawa bapak tersebut. Aku ini sundel polong Atas sederet rentetan kasus yang menimpa para anak buahnya, kini Mang Yaya pun mulai dihantui ketakutan. Dan dengan bantuan Mbak Dukun tepatnya pada malam satu suruh, Mbak Dukun mengajak Mang Yanto ke tempat kuburan preti anaknya Suketi. Tujuan mereka adalah tentunya memancing Suketi agar keluar dan mereka pun ingin menghabisi Suketi agar tidak terjadi korban di lain hari. Namun mereka tidak menyadari bahwa taksi yang mereka tumpangi adalah Harry yang menyamar dan memata-matai mereka. Oleh karena itu, Bardo Kirenga dan pihak kepolisian pun segera meluncur ke TKP setelah Harry menelpon dan memberitahu keberadaan Mang Yanto and the Gang. Disinilah Bardo mulai tahu siapa dalang dibalik musibah yang menimpa keluarganya. Di saat terjadi aduk kesaktian pada malam hari itu, Suketi berubah menjadi kuyang dan Mbak Dukun pun kewalahan meladeni kesaktian Suketi. Singkat cerita dengan kemampuan perdukunan yang dulu pernah dimiliki oleh Kirenga, ditambah keris keramat yang dikeluarkannya. Kini Mang Yanto dan Mbak Dukun pun terkapar di tangan Suketi dan Kirenga. Dengan kematian Mbak Dukun dan Mang Yanto, maka berakhirlah film kali ini. Ya, cukup sekian alur film kali ini. Buat yang mau request-request alur film jadul bisa langsung komen-komen aja di kolom komentar, John. Saya selaku CEO sekaligus pewaris tunggal channel Manusia 1% pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!